Hai teribu sedih nah ini on koki terkenal bernama di Pulau Lombok ini akhirnya dia lagi membuat ini daun singkong daun singkong bawang-bawang mau buat apa bos Sambal teri oh dia buat sambal teri ini koki terhebat ya tuh kita dia goreng teri rupanya dia buat sambal teri ini dia jadi luar biasa ini koki ini jadi koki dadakan yang begini hasilnya eh mudah-mudahan enak dari baunya sudah sudah enak ini enak ya belum enak belum masuk sambal yang sabar dulu iya kalau udah masuk sambal lain-lain lagi ini ya kita lihat ini Tuan Ardi koki terkenal yang ada di Pulau Lombok pelirunya jalan-jalan amin 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 apunya bos ini jadi saya mau coba lihat ya lagi goreng seri jadi ada daun bawang yang diteri goreng ini Hai daun singkong sedikit sekali yang singkong nih masih ada di bawah belum diangkat semua oke ikuti terus ya eh koki-koki hebatnya mas bro ya jangan lupa like eh komen di channel YouTube kami karena ya kita akan menyelesaikan menyatakan menyatakan hiburan-hiburan lah buat semua orang untuk bisa ketawa saya sehat ya mas bro ketawa itu sehat jangan lupa like comment subscribe dan share di YouTube kami ya Hai sambal nih aduh semakin enak aja nih paunya luar biasa luar biasa sore-sore begini ada eh siang-siang begini ada sambal teri itu dia masukkan gula ya ya supaya ada penyedap rasa lah dia menggunakan gula putih Hai nah aduk terus-aduk 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 aduk-aduk-aduk aduk terus biar sampai blepotan nah sudah ganteng koki hebat lagi ya ya oke kita tunggu matang ya kekerjaan koki bagus-koki hebat Hai koki dadakan yang muncul pada musim perut lapar oke oke ini hasil masakan koki dadakan koki pada saat perut lapar ini daun singkong ini teri tadi tadi Mari saya coba dulu masakannya beliau Hai bismillahirrahmanirrahim jangan lupa berdoa sebelum makan hai 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 dan singkong Hai menonton sampai teri eh mantap Terima kasih. 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 Terima kasih.